Selamat pagi food lover, kepriwek kabare. Sabtu ini Benuh akan berkulineran di Purwokerto dan Kabupaten Banyumas. Tapi Benuh tidak sendiri, penasaran? Yuk langsung aja kita mulai. Terima kasih telah menonton! Aku nge-fans banget. Aku ini ngeliatnya pernah kayak di Instagram gitu ya. Eits, ada yang kenal dengan kakak cantik yang sering selewaran di TikTok dan Instagram ini. Namanya Kak Steffi Food Lover. Kak Steffi ini punya hobi yang sama kayak Benuh. Ya, betul. Makan-makan. Banget, pas banget. Aku juga lagi mau makan empal kupat bumar sih. Mau ikutan nggak? Cocok lah, orang ngelih. Tapi katanya memang di Purwokerto itu empal kupat tuh banyak ya? Ya, lumayan banyak sih. Ini salah satu yang legend dan salah satu yang viral banget bakangan ini. Ayo, posisi mana? Di jalan Jendral Sudirman. Kita langsung aja ke sana ya. Meluncur! Mengawali perjalanan kuliner Benuh bersama Steffi, kami berdua mengunjungi sebuah lapak di pinggiran jalan Jendral Sudirman Purwokerto. Wah, iya, iya, iya. Ini dia empal kupat bumar sih. Jadi itu isiannya ada daging, terus ada kikil juga, sama jeruan macam-macam gitu loh mas. Ada babat. Seporsinya itu 10 ribu mas. Oh, sebelumnya jualannya di mana? Memang di sini? Enggak, di sini nih. Oh, di sini? Iya, karena kecer-kecer. Kecer-kecer ya? Oh, iya, iya. Ini sehari bisa ngejual berapa porsi? 200 ya lebih. Oh, Alhamdulillah ya. Usaha empal kupat legendaris ini sudah turun-temurun. Sekarang telah diteruskan oleh Bu Marsih dan suaminya, yaitu Pak Narsok. Bu Marsih mendapatkan resep empal kupat ini dari mertuanya, yaitu Mbah Sani. Sang perintis usaha empal kupat khas Purwokerto ini food lover. Empalnya ada dua versi, yaitu kering dan basah. Sesuai dengan namanya, menyantap empal tentunya akan ditemani dengan potongan ketupat. Sefi, ini kalau kita lihat sekilas, dia ini memang agak bersantun ya. Kuahnya itu encer, Mas. Iya. Tidak buket gini ya. Iya, agak tebal gitu ya. Aku dari kuahnya dulu, Mas. Ah, mau go. Wah, emang mantap sih, Mas. Jadi dia juga ada rasa asapnya juga ya. Iya. Kayaknya masih dimasaknya, masih pakai pawon ini, Mas. Ngayu ya. Coba deh, Mas. Nah, cobain juga ya. Lih, mabur. Kita cobain kuahnya, guys, food lover. Memasak empal kupat memang masih dipawon tradisional. Mempertahankan memasak dipawon tradisional yang menjadi kunci keautentikan empal kupat bu Marsi. Jadi rasa dan aromanya khas banget food lover. Jadi kuahnya itu agak keset ya. Jadi kayak ada serundengnya ya. Kita cobain ininya ya, tetelan dan dagingnya ini. Waduh. Wah, mantap. Dagingnya empuk ya kan. Bumbunya asik banget. Terus memang pakai santan ini kan rasa. Tapi nggak terlalu dominan ya. Iya, nggak terlalu dominan. Tapi ini gurih banget. Pantesan viral, Mas. Karena memang rasanya juga enak. Terus murah. Iya. Orang Indonesia kalau murah cepat iya. Gas. Lagi ya, Mas. Oke, gas. Yuk. Untuk memasak empal kupat disiapkan bahan-bahan dan bumbu seperti santan, gula jawa, daun salam, serih, lengkuas, serundeng. Dan pastinya empal yang terdiri dari daging sapi, iso atau usus sapi, babat, otot sapi, dan kikil yang akan ditambahkan terakhir bersama bumbu dan bahan lainnya. Jika empal sudah empuk, kikil sapi pun dimasukkan. Ditambahkan pula lengkuas, serih, daun salam, dan santan. Garam, penyedap, gula merah, kunyit bubuk juga dimasukkan. Aduk bumbu dan bahan hingga tercampur rata. Terakhir, ditambahkan serundeng. Aduk hingga serundeng tercampur sempurna dengan empal dan bumbu lainnya. Rebus hingga bumbu meresap dan matang. Untuk empal persi kering akan direbus hingga asap. Aku sambur dulu sambelnya. Ini isinya juga banyak loh, Mas. Isinya dagingnya tuh banyak juga. Ini kan harganya kan 10 ribu gitu. Bisa untung nggak ya? Kalau nggak untung nggak mungkin jualan, Mas. Iya, Tok? Iya sih. Tapi ini benar-benar worth it banget ya, Mas, ya? Iya. Dengan persi 10 ribu ini, Bikin kenyang. Rasanya juga enak. Mantep. Tak kirain tadi dagingnya agak alot gitu kan. Ada daging ada isian jeruan ya. Semuanya empuk banget. Istimewa ini, La to the ziz. La ziz. Kalau bosamu. Mantapnya pol. Pol, pol, pol. Pokoknya. Bu, tambah satu lagi. Yang kering ya, Bu. Nanduk. Tadi saya udah cobain persi basah. Ini kering. Sama apa nggak rasanya? Sita rasa gurih, serundengnya lebih terasa di empal yang versi kering ini, footlover. Serundeng terbuat dari kelapa sangra yang diproduksi sendiri loh. Di saat Bu Marsih berjualan, yang bertugas memasak dan membuat serundengnya adalah Pak Narso. Bener-bener tim yang solid ya, footlover. Jadi kalau pengen yang bumbunya agak sedikit tebal, yang kering ya, footlover. Pengolahan daging dan tetelan itu biasa kan agak aneh baunya ya. Apalagi kikilnya, Mas. Ternyata ini sempurna banget ya. Ini nggak ada bau-bau sekali. Mantep. La ziz, ini kenapa? Karena memang prosesnya cakep banget. Ini pasti prosesnya sekitar 2-3 jam ini masaknya. Biar daging sempuk ini ya. Iya, lanjut. Lanjut. Kok kayaknya bersih banget mangkoknya. Yang kuah sama yang kering, sama-sama enak. Tapi kalau ngomongin favorit, saya suka yang kuah. Mas Debbie gimana? Sama, Mas. Aku lebih suka yang kuah juga. Berarti ini antara suka apa lapar, apa dua-duanya nih? Kayaknya ya, gara-gara lapar ya. Tapi bener-bener enak kok ya. Bener-bener enak. Nah, besok aku mau ajak Mas Benuk kita ke satu tempat namanya Omawendus nih, Mas. Jadi memang dia khusus olahan daging-daging domba dan kamling. Aku udah pernah kesana dan memang rasa sanyit. Uh, muantepnya Pol. Keju. Beisah. Beisah. Keju. 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 Keju.